Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan kabar seputar PPDB. Saudara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menerima tiga laporan terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SD dan SMP di kota Pontianak. Salah satu diantaranya terkait surat keterangan domisili untuk jalur mutasi yang harusnya surat keterangan pindah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar Taryah mengatakan laporan pertama mengenai jalur mutasi di mana anak pelapor tidak lulus di salah satu SMP negeri yang dipilih dan diarahkan ke SMP negeri lainnya. Selanjutnya laporan terkait penggunaan surat keterangan domisili di jalur mutasi. Pelapor keberatan karena di Juknis PPDB tidak disebutkan surat keterangan domisili tetapi SK pindah domisili. Ombudsman kemudian melakukan cross-check di Disduk Capil dan menemukan bahwa surat keterangan domisili yang dimaksud adalah surat keterangan pindah warga negara Indonesia atau SK PWNI yang wajib bagi semua warga negara yang pindah tempat tinggal. Laporan terkait jalur zonasi pada jenjang sekolah dasar tidak menemui hal krusial dan sudah ada solusi penyelesaiannya. Semua laporan yang diterima tersebut ditangani dengan sistem respons cepat Ombudsman sehingga proses klarifikasi dan penyelesaiannya dilakukan dengan cepat dan sigap. Terkait dengan penggunaan surat keterangan domisili yang menjadi persyaratan kedua di jalur mutasi ketika orang tua itu sudah melengkapi SK mutasi. Nah pelapor ini merasa keberatan karena di dalam Permendikbud, di dalam Juknis, di dalam surat edaran wali kota Pontianak itu tidak menyebutkan surat keterangan domisili tetapi surat keterangan pindah domisili. Nah ini menjadi perbedaan persepsi antara pelapor dengan dinas pendidikan dan setelah kami cross-check di Sudukcapil itu sebenarnya memang yang dimaksud dengan surat keterangan pindah domisili adalah surat keterangan pindah warga negara yang sekarang itu dikenal dengan istilah SK PWNI sebagai persyaratan untuk semua warga negara Indonesia pindah tempat tinggal baik itu. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar Tariyah menambahkan pihaknya melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dan cross-check data untuk menyelesaikan beberapa laporan itu. Misalnya ditemukan SK mutasi yang tidak sesuai dengan Juknis PPDB yang diatur namun setelah diperiksa dan telah diperbaiki oleh panitia PPDB dan diakui sebagai human error. Tim Liputan TV RI Kalbar melaporkan.